Berita ASEAN U19 2024 hasil jadwal dan kelas semen sementara dan bahkan bracketnya Dimana pertandingan di misalnya kedua Filipina menang 2-0 atas Timur Listi Kemudian Indonesia menang 2-0 atas Kamboja Kemudian di grup B Vietnam takluk 2-6 atas Australia Dan Laos menahan imbang Myanmar dengan skor 1-1 Dimana Thailand berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor 6-0 Kemudian Malaysia mencukur Singapura dengan skor 5-0 Di pertandingan matchday kedua Dimana beberapa tim hanya Australia yang sudah memastikan lolos Karena sudah tidak terkejar Dimana kelas semen di grup A Indonesia berada perolehan 6 poin Kemudian Timur Listi 3 poin, Filipina 3 poin dengan selisih Goldie Prince Kemudian Kamboja menjadi 0 poin Dari 2 kali perandingan kalah Kemudian Australia lolos sebagai juara di grup B Dengan perolehan 6 poin, sudah tidak terkejar lagi Kemudian Myanmar 2 poin Vietnam 1 poin dan Laos 1 poin Dimana Australia berhasil mencetak banyak gold Dari gold difference-nya menjadi 10 Dimana usai menang 6-0 dan 6-2 melalui Vietnam Itu di grup C, Malaysia berada di urutan pertama dengan perolehan dengan 6 poin Dengan Thailand juga 6 poin, tapi selisih gold Karena Malaysia menang 11 persoara sempurna Singapura dan Brunei 0-0 poin Dimana kepenentuan Malaysia-Thailand menjadi sangat ditunggu-tunggu ya Kemudian di match ketiga ada Filipina, Marapi Kambodia Untuk mengasah peluang lolos Kemudian Indonesia versus Timur Listi Dimana semua tim berpeluang lolos menjadi runner-up terbaik maupun juara grup Vietnam versus Laos dan Australia versus Myanmar Dipastikan sudah out kecuali Australia Kemudian Malaysia-Thailand sebagai penentuan juara grup Dan Brunei menghadapi Singapura sebagai laga hiburan Kemudian semi-final Australia menunggu runner-up terbaik Kemudian grup A akan menghadapi grup C Jika Indonesia juara grup A akan menghadapi antara Malaysia dan Thailand Di babak semi-final AFU-19 ini